Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manwah transinstitute Kita masuk di part 59 Di awal video ini, meskipun sempat terkejut setelah menyadari Jika ia harus menghabiskan 2 pilihan won setiap hari ini Untuk menyelesaikan tugas harian leksur untuk struktur atlas Kim Jun pun menenangkan dirinya dengan memikirkan Jika ia akan mendapatkan triliunan uang setelah menyelesaikan misinya di Italia Tentu saja itu semua hanyalah pikirnya sendiri Karena Perdana Menteri Italia, Pak Samuel Tak pernah mengatakan akan memberikan uang sebanyak itu pada Kim Jun Kemudian, setelah menyelesaikan masalah keuangannya dengan perhitungannya sendiri Kim Jun pun berniat untuk mempelajari leksur instruktur teapi Namun, baru saja ia akan mengklik videonya Tiba-tiba saja ia merasakan adanya sebuah getaran hebat Yang membuat Kim Jun bertanya-tanya Apa adalah sesuatu atau rengin blik telah terjadi? Ternyata getaran tersebut berasal oleh tembok hotelnya yang hancur Karena Albano dan beberapa anak buahnya menerbos masuk untuk mencari Kim Jun di sana Tentu saja kedatangan mereka tak disambut baik oleh Elena Yang langsung menyuruh mereka untuk pergi Bahkan maki salah satu anak buah Albano Memperingatkannya untuk jangan bersikap berarukan begitu Elena langsung menghajarnya dengan cambuknya Yang membuat penentukan berantara mereka tak terhindarkan Dasar jalan Apa yang kalian lakukan? Bunuh dia! Meski awalnya Elena bisa mengembangkan anak-anak buah Albano yang mengeroyokinya Dengan niatan untuk mengeluruh waktu sampai bala bantuannya tiba Ia tak mampu menahnya lebih lama lagi ketika Albano bergerak Dan dengan mudahnya menangkapnya Lalu, sembari mencekiknya Albano mengatakan Aku penasaran siapa yang sedang berlilari Ternyata kau Elena Mendengar perkataannya Elena yang berusaha untuk melepaskan sekikannya membalas Albano, bagaimana bisa kau ke rumah? Sicili pasti sudah diblokir Albano tersenyum menimpali Itu bukan urusanmu Jika kau menyayangi nyawamu Jawablah pertanyaanku Dimana hantur Korea itu, si Kim Jong Tentu saja, Elena menolak untuk memberitahunya Dan untungnya, para anggota Dream Team yang penasaran dengan apa terjadi Juga telah tiba di dekat sana Dengan membawa makanannya masing-masing Melihat kedatangan mereka, Albano pun bertanya Huy, kau, pria yang di sana Apakah kau Kim Jong? Mendengar pertanyaannya, tanah melepaskan pespageti di mulutnya Minjul membalas Aku? Bukan? Aku bukan kapten Apakah kau mari mencarinya? Jika kau mencarinya, dia di belakangmu tuh? Tepas setelah Minjul mengatakan itu Belum sempat Albano berlihat ke belakangnya Kim Jong langsung menyambar Elena Yang tentu membuat Albano terkejut Sejak kapan Kim Jong berada di belakangnya? Namun, meskipun situasinya nampak begitu serius Angkota Dream Team tampak tak begitu terganggu dengan hal itu Dan masih terus saja menikmati makanannya Sembari menonton di sana Di saat yang sama, di markas Mafia The Moderates Terlihat ketua mereka, Agnes Yang kedatangan seorang tamu, yaitu Francesco Yang mengajaknya untuk kenyatan senjata Tanah melepaskan anak buah Agnes yang telah dihajarnya Francesco mengatakan Kenapa kita tidak menyentuhkan kekuatan kita untuk sementara waktu? Agnes Mendengar hal itu Agnes yang masih merah curiga bertanya padanya Apa yang sedang kurencanakan Francesco? Francesco pun berjalan mendekat menimpali Oh iya? Aku bahkan mengurus mengkhianat yang bekerja sama dengan Antonio lho Lihat ini Ayo lah Albano juga sudah pergi untuk memeriksa Kim Joon Mendengar perkataannya Sembari menenggak minumannya Agnes yang juga telah mendengar beritanya bertanya Kim Joon? Maksudmu? Hantar Korea itu? Jika Albano pergi ke sana Tidak mungkin Kim Joon bisa selamat kan? Francesco menjelaskan Kim Joon yang berlagak seperti pahlawan Akan langsung mati seketika Lalu Antonio dan Marcelo Juga pemerintah Italia Akan jatuh dan berkacauan Menurutmu Apa yang akan terjadi Jika berita bahwa Ada 90 ribu warga Tan Zaro telah dibunuh? Agnes mengeritkan alisnya Membalas Kau serius? Kau gila? Tapi bukankah itu licik? Sembari menginjak kepala anak buah Agnes Yang mengkhianatinya Francesco melanjutkan Ya Aku selalu seperti ini Tapi licikah? Aku tak peduli Setelah aku bisa menang Aku akan melakukan apa saja Kita adalah hewan buah Aturan dan mora Tidak berlaku Ikuti saja instingmu Karena secara narulia Kita adalah makhluk yang menjijikan Jika kau ingin melawan Maka lawanlah Jika kau ingin membunuh Maka bunuhlah Itu adalah era baru bagi Italia Mari berperah Kita beralih kembali ke hotel Tempat Dream Team berada Dimana Albano masih tak bisa mengerti Kenapa ia tak bisa meneslakan Gerakan Kim Jun sama sekali Saat Albano Memawas padai Kim Jun disana Kim Jun sendiri bertanya pada Elena Siapa gerangan mereka-mereka ini? Elena pun berterima kasih Karena telah menyelamatkannya Lalu menjelaskan Orang itu adalah Albano Eksekutif dari Paksimen Linus Selabihnya adalah bawahannya Tetapi Sicili pasti sudah Diasolasi oleh Presiden Asosiasi Dan ISRI Montonio Bagaimana bisa mereka disini? Albano yang bisa mendengarnya Pun tersenyum mengatakan Oh Itu mengajutkanku Sepertinya Kau tidak mengetahui semuanya Ya Jadi kau Kim Jun kan? Kau dengar ada bajangan Asia Yang mengganggu rencana kami Jadi Aku kemarin untuk melihatnya Mendengar perkataannya Kim Jun pun menemukan Pak Arena pergi Sembari membalas Kau sudah melihatku kan? Lalu enjahlah bersama bawahanmu Tentu saja Sikap Kim Junnya seperti itu Membuat Albano merasa diremehkan Hingga ia langsung menerjang Punggung Kim Jun Karena begitu percaya diriling Kecepatannya Sayangnya Belum sempat Albano bisa Menggapai punggungnya Kim Jun mengayunkan Tombaknya lebih dulu Hingga Albano Terpental kembali ke belakang Tentu saja Hal itu membuat Anak-anak buahnya terkejut Namun Alih-alih kabut dari sana Albano Malah menyuduh anak buahnya Untuk membunuh Kim Jun disana Yang membuat Anggota Dream Team Tak bisa hanya Dia memakan disana Dan ikut turun tangan Menghajar mereka Tentu saja Melihat anak-anak buahnya Yang tumbang dengan mudah Membuat Albano terkejut panik Karena Dari informasi yang ia dengar Dream Team Hanyalah berisikan Hantar rang Badan rang Rendahkan saja Ditambah lagi Ia bisa merasakan Tekanan yang luar biasa Dari Kim Jun Yang membuatnya semakin yakin Mana mungkin Seperti Kim Jun Hanyalah hantar rang Kemudian Raking paniknya Melihat Kim Jun Yang melarjalan ke arahnya Albano pun Mewa tak mau Terus menggunakan Jurus pemungkasnya Dimana ia Melemparkan sebuah Placebank Agar bisa kabur Dari sana Meski awalnya Kim Jun berniat Untuk membiarkannya Selain di belakangnya Menderiakinya Jika mereka Tak boleh Membirkannya pergi Yang membuat Kim Jun Langsung melesat Mengejarnya Hingga satannya Menghancurkan Lantai hotelnya Sementara itu Albano yang awalnya Merasa lega Karena berhasil Kabur dari sana Dan berniat Yang segera Melaporkannya Pada ketua mereka Jika mereka Telah meremehkan Dream Team Tiba-tiba saja Kelihatan kesedarannya Dimana Kim Jun Yang telah berhasil Mengejarnya Langsung buatnya Pingsan seketika Saat kemudian Albano yang baru Terbangun dari Pingsannya Dibuat terkejut Ketika melihat Kim Jun Anggota Dream Team Yang berada di depannya Masih pun begitu Elena yang juga Berada di sana Bertanya Albano Bagaimana bisa Kalau dari Sicili Bukan ke Sicili Sudah disolasi oleh Marcelo dan Antonio Mendengar pertanyaannya Meski Albano Menyediri jika Ia telah terpojok Ia telah kekeh Membalas Kenapa kau Pernasang dengan hal itu Apa kau sungguh Menganggap ini Sudah berakhir Katan Zaro Meskipun kau menyadarinya Kau sudah terlambat Tentu saja Elena yang mengerti Maksudnya Seketika terperanggat Dan langsung Menghajarnya Deser bajingan Diadak Apa kau sungguh Seorang manusia Tinggal yang melakukan hal itu Melihat tinggal Elena Yang seperti itu Kim Jun yang tak mengerti Maksudnya Pemberitanya Tentu saja Elena Apa maksudnya itu Elena pun menghentikan Pukulannya Lalu menghala nafasnya Menjelaskan Mereka Mereka mengancam Untuk membunuh 90 ribu Dekatan Zaro Dan mendesak presiden Untuk mengundurkan diri Albano Yang juga mendengarnya Meski wajahnya Telah bebak belur Karena dihajar Elena sebelumnya Peter senyum puas Menambahi Awalnya Kami berencana Untuk memberi kalian Waktu sampai akhir minggu ini Tapi karena trik Yang dilakukan oleh Perlemen Perintahnya Sudah dipastikan Sebelum aku pergi Kesini Magic bombnya Perti sudah Diaktifkan Sekarang Segera 90 ribu Dekatan Zaro Akan kabum Elena yang terpancing emosi Tentu berteriak Mengumpatnya Dasar bajingan Aku tak percaya Bahwa kau seorang manusia Apa bedanya Kau dengan para monster itu Albano terkekai membalas Kau menyalahkan kami Kami sudah Beri kalian negosiasi Tapi kalian menolaknya Benar Kau seharusnya Tidak menghubungi Pihak luar Karena ketelolaanmu 90 ribu warga Akan Namun Sebelum Albano menyelesaikan kalimatnya Kim Yun yang Tak tahan lagi Mendengarnya Langsung menghajarnya Dengan begitu keras Tentu saja Hal itu membuat Elena terkejut Meski begitu Kim Jun mengatakan Tenang saja Kalau tidak membunuhnya Karena sepertinya Kok masih perlu Mengintergasinya Semuanya Bersiaplah Kita akan menunjukkan Tan Zaro Secepatnya Beberapa saat kemudian Dengan menaiki helikopter Dream Team pun telah Berada di sekitar Renkatan Zaro Lalu ketika helikopternya Terus bergerak Sembari bersiap Dengan senjatanya Kim Yun bertanya Shuyun Kau bisa melakukan ya kan Shuyun membalas Aku harus mencari Nya dahulu Jika itu adalah Maji Gomi Aku tahu Aku bisa menaktifkannya Mendengar hal itu Kim Yun menetap Min Yul melanjutkan Min Yul Kau akan pergi ke lokasi Bom dengan Shuyun Kau seharusnya bisa melakukannya Tanpa terdeteksi Karena skill stiltmu Setelah kau menemukannya Bertahu aku Lalu Nuna Seoyun Telang temukan orang yang disandra Dan dipakwasi mereka Ke tempat yang aman Dan Li Hayun Kau betul Nuna Seoyun Kemudian Setelah membagi-bagi Petugasnya Kim Yun bersiap Untuk turun dari helikopternya Namun Sebelum Kim Yun melompat Elena yang merasa khawatir Mengatakan Hunter Kim Yun Kita terlalu ceroboh Setelah waktu kita yang sedikit Setelah para mapi Yang merasakan Suatu yang jangga Auto Dream Team Akan Namun Sebelum Elena menyelesaikan Kalimatnya Kim Yun yang begitu Percaya diri Dengan rencananya Menyelahnya Yang khawatir Nuna Disindakan terjadi Kalau begitu Aku pergi dulu Tepat setelah mengatakan itu Kim Yun Pemelompat dari helikopternya Terlalu melesat menjauh Dengan teknik Godspeed Pada saat itu Mas Ki Kim Yun melakukannya Sembari Menyelesaikan tugas hariannya Dan Reseo progres Lecturer Talpy juga menaik Beberapa persen Tubuhnya terasa Seperti dicabik-cabik Dari dalam Untungnya Skill Atlas Mereka mau modi Menguatkan tubuhnya Hingga ia masih bisa Menerah sakitnya Tetapi Tidak ada waktu Baginya untuk bersantai Karena ia tidak tahu Kapan magic bomnya Akan meledak Namun karena itu Belum meledak sekarang Entah para mafias Sudah meninggalkan Ketan Zaro Atau mereka sudah pergi Tapi tuhan Untuk bomnya Masih belum selesai Dan jika mereka Belum pergi Agar timnya Sampai di Ketan Zaro Agar Minyul menemukan Bomnya Dan Suen menuntutupkannya Agar Nuna Seoyeon Dan Hayeon Menyelamatkan orang-orang Dirinya harus mengulur Waktu lumayan banyak Sementara itu Di sebuah rumah Di kota Katan Zaro Terlihat seorang Eksekutif Paksi Francesco Yang bernama Cesar Yang memegang Remote peladak Bomnya Tanpa tahu juga Kim Jun Tengah mencarik Beradaannya Cesar Pernah tanya pada Anak buahnya Oi Bagaimana dengan Buah kakatan Zaro Anak buahnya membalas Aku meninggalkan mereka Untuk tidak keluar rumah Mereka mungkin Tidak tahu Apa yang akan terjadi Sampai bomnya meladah Mendengar hal itu Sementara melihat Ke arah luar jendelanya Cesar menempali Biarkan beberapa orang Di sana melarikan diri Kita perlu Beritahukan dunia Apa yang terjadi di sini Sepertinya sudah cukup Kemudian Setelah anak buahnya Menjalankan tugasnya Cesar menempali Siap untuk pergi Pergi dari sana Dengan memimpin Anak-anak buahnya Baiklah Kita akan kembali Ke Sicily Kalian sudah siap Ducks Jangan salahkan aku Jika kalian terkena Efek bomnya Karena kesalahan kalian sendiri Oke Para anak buahnya pun Tertawa membalas Tidak mungkin ada orang Idiot seperti itu Sir Hahaha Orang tol Seperti mereka layak Untuk mati Sir Namun Belum sempat mereka Berangkat pergi Tim Jun telah menemukan Lokasi mereka terlebih dahulu Yang tetap mengunjukkan mereka Karena kedatangannya Hai Syukurlah Aku tepat waktu Kalian mafia Yang mengambil Akita Zaro kan Maaf saja Tapi kalian Harus menemani Aku sebentar Mendengar hal itu Cesari yang Kebingungan dengan situasinya Bertanya Siapa kau Dasar bajingan gila Apa ini adalah Salah satu dari sepuluh orang tadi Anak buahnya Pemenggelengkan kepalanya Tidak Sir Tidak orang asias Di antara mereka Seketika itu juga Cesari tertawa terbak-bak Karena menyadari Siapa gerangan orang di depannya Hahaha Jadi dia Ada si idiot Yang berlagak asok Di depan mafia Yang berisaukan Lebih dari 10.000 anggota Aku tidak tahu Siapa kau Dan kenapa kau kemari Tapi Jika kau ingin mati Kami kau jadikan itu Dax Bunuh dia Mendengar Perintahnya Para anak buahnya Pun langsung menerjang Kim Jun bersamaan Meski begitu Dengan santainya Kim Jun mengatakan Hai Jika aku tahu Ini akan terjadi Aku pasti akan Menengarkan instruktur Jang Pei dulu Ini pun diakhiri dengan Saat para anak buahnya Mengaksanakan perintahnya Cesari yang Menasihkan anak-anak buahnya Bisa menghabisi Kim Jun Berlihat untuk pergi Lebih dahulu Dan menyuruh tangan kanannya Untuk mengikutinya Setelah mereka Menyesalkan tugasnya Terima kasih telah menonton!